seperti ini ya teman teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di masper fishing kali ini kita lagi berbetualang ya teman teman kita akan menuju ke arah dalam sana di pariwisata mangrove pandan sari berbes jawa tengah ini kondisinya atau waktunya malam hari pagi ding bukan malam jam 0030 teman teman kita berbetualang seperti ini dalam rangka mencari ikan belanak untuk umpan mancing sangat luar biasa ya teman teman saya sampai rengosan jadi buat kalian yang pengen tahu kondisi malam hari di pariwisata mangrove ini ya kondisinya seperti ini sebenarnya sangat mengerikan ya teman teman sebenarnya tuh ih 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 saya merkitik kanan kiri saya banyak hutan bakau tanaman bakau seperti ini jadi sangat ekstrim ya teman teman ini kita masuk ke dalam hutan dan bisa dilihat ya teman teman untuk suasananya sangat gelap sekali asli serius teman-teman saya berada di belakang jadi ngeri berasa ada yang mengikuti teman-teman ada suara apa itu awas ini ada kayu nanti kena kepala ini laro yang dari belakang sepi banget yakin teman-teman nah ini kita ada disini lagi mencari belanak ini bekas tempat apa ya teman-teman bekas warung rupanya asli ada beberapa titik yang saya rasakan benar-benar seperti ada aura-aura apa gitu ya teman-teman apalagi waktu itu di panggung sana tadi ada panggung apa ya panggung lah intinya disitu sempat mencium bau wangi asli teman-teman serius nah kita sampai disini wangi iya tadi disana kan ya iya bener sebenarnya itu ikutin iya gimana mas ngikutinya mas berarti nyenangkan juga itu mambu wangi ya wanginya nyenangat teman tapi berteman kita ada temanan jadi aman mas nanti kalian yang takut dengan gelap mending jangan seperti ini teman-teman ini ini kalau katakan ada ikan belanak yang dijual dengan mudah dibeli berapa ribu pun insyaallah mending beli teman-teman karena perjuangan untuk mendapatkan ikan belanak itu seperti ini malam-malam atau pagi ya jam 00 tadi 30 berarti ini udah lewat hampir jam satu ya teman-teman ini kondisinya sebelum kita ke balik lagi ke dermaga kita masih mampir untuk mendapat atau mencari ikan belanaknya nah nanti kita akan jalan lagi masuk ke hutan mangrove karena ikan belanak yang kita cari sangat susah sekali teman-teman oke kita jalan untuk kembali ke dermaga bener-bener sangat perlu perjuangan yang begitu hebat ya teman-teman ini kita masuk lagi ke dalam hutan asli serius ini kanan kiri saya banyak tumbuhan bako yang besar-besar seperti ini ini udah gede-gede ya teman-teman asli mede ini teman-teman kita posisi balik lagi ke dermaga ya teman-teman untuk suasananya sangat gelap benar-benar gelap asli mungkin buat kalian yang punya apa ya fobia akan gelap kayaknya jangan dicoba ya teman-teman asli serius wow mede nih ini memang teman-teman saya itu bener-bener sudah teruji mentalnya nah ini ada kubuk kubuk bodol ya teman-teman ada payung yang sudah bodol disini kubuk bodolnya bukan kubuk bodol maaf maaf nah kita belok ke sini ini ada kelelawar asli bener-bener ekstrim luar biasa saya yang berada di depan ekstrim sangat luar biasa teman-teman saya yang berada di belakang berasa dia yang mengikuti tuh ada suara ombak berasa seperti suara kresak ketiup angin guys aduh ini kalau malam seperti ini ya teman-teman di hutan mangrove kanan-kiri gelap semua ini kalau saya balik lagi ke belakang tuh gelap banget tuh bener-bener sangat ekstrim aduh coba kalau ada burung harga miliaran terus ada disini dan kita tangkap hidung saya sudah mulai perasa pilit teman-teman apalagi ini mas ceting yang basah-basahan hanya dengan menggunakan sempak perjuangan yang sangat luar biasa ini hanya untuk mancing ya teman-teman ini ya teman-teman ternyata memang belanaknya bener-bener susah didapatkan atau sudah dicari waduh kemeringet ya teman-teman nah tadi kita ke arah sana sekarang kita baliknya ke sini teman-teman nanti kalau yang belum pernah ke sini dan belum hafal untuk jalannya mungkin akan nyasar ya teman-teman muter-muter terus mau balik kondisi malam hari seperti ini mungkin akan bingung ya teman-teman karena disini jalannya banyak banget ini untuk jalan yang ada di tepi laut atau tepi pantai ini perjalanan menuju ke dermaga ada suara ikan ada kursi-kursi ya teman-teman bisa buat santai sini kemudian sana juga ada tempat foto mungkin ya ada gambar apa itu bisa kurang jelas bisa dilihat ya teman-teman ini ada tempat duduk kemudian kita ke arah sini ini kondisi atau suasana pagi hari jam 1 ya teman-teman kita balik lagi ke dermaga di sini di sini di sini apa ini tuh tuh kan kayu kalau yang belum pernah ke sini lewat malam-malam jangan dicoba teman-teman karena barangkali nantinya asar gak bisa balik lagi oke kita kita sudah sampai di jembatan ini ada jembatan kita naik wah lumayan tinggi ya teman-teman jembatannya di sebelah jembatan ini ada kayak apa ini ranggun yang tinggi ini sungainya tadi kita jala di sini tuh tadi kita ke sana ya teman-teman oke kita turun lampu kalau di injek di sini ada orang pasti nyala teman-teman tadi mati tapi ketika ada orang di bawahnya jadi nyala nah ini arah menuju ke dermaga ya teman-teman banyak warung-warung di kanan-kirinya ini warung tempat jualan warga sekitar wah kelihatan ada orang tapi gak ada ini ya teman-teman kondisi malam hari di hutan mangrove kalau di sini sudah agak terang ya teman-teman karena kanan-kirinya sudah laut nah ini oke ini sudah sampai di bibir pantai disini ya teman-teman harusnya ini kita dapat ikan besar harusnya kalau ada umpan tapi ternyata umpan yang dicari benar-benar susah susah banget susah pakai banget oke teman-teman ini kita sudah hampir sampai di dermaga dan saya akhiri dulu untuk petualangan malam malam atau pagi hari ini semoga bisa menjadi apa ya pengalaman yang sangat berharga dan mungkin ini carang-carang terjadi ya teman-teman oke sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh